Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Logistech ID Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya Jadi di video kali ini Saya akan sharing lagi teman-teman Info mengenai masalah harddisk ya Yaitu Ciri-ciri harddisk mengalami kerusakan Nah Untuk teman-teman nih Yang misalkan belum tahu Laptopnya misalkan harddisknya rusak Atau misalkan lemah Nah, simak ya Contoh misalkan harddisk rusak itu Ciri-ciri yang pertama Ciri-cirinya Saya akan gambarkan seperti ini ya Nah Ketika kita klik kanan Kursornya loadingnya lama Nah, itu ciri-ciri yang pertama Ciri-ciri yang kedua Si laptopnya ketika di restart Lama bootingnya ya Sampai 2 menit gitu Nah, itu Kerusakan harddisk yang kedua Ciri-ciri yang ketiga Yaitu Si laptopnya sering hang Atau misalkan not responding Nge-hang, nge-lag ya Lambat Nah, itu Kerusakan Pada harddisk Harddisknya mulai lemah Jika kalau misalkan harddisknya Sudah mengalami seperti itu Teman-teman harus siap-siap Pick up data Karena data semuanya ada di harddisk ya Seperti itu teman-teman Namun sebelumnya Saya akan kasih tips dulu Atau misalkan Teman-teman mau tahu Penyebab harddisk rusak itu apa Nah Saya akan kasih tahu Penyebab harddisk rusak ya Jadi yang pertama Harddisk rusak itu Dikarenakan si laptop Jarang dimatikan Jarang disutdown Nah, itu ya Karena kalau misalkan Laptop jarang disutdown Misalkan cuma slip Si harddisk itu muter Teman-teman Karena harddisk Harddisk itu Dalamnya itu Kayak kaset piringan ya Bulat muter Dia muter aja gitu Nah, itu Yang menyebabkan Harddisk cepat lemah Selanjutnya Yang menyebabkan Harddisk cepat lemah Atau rusak Teman-teman Matikan laptop Pake tombol power Nah Jangan dibiasakan Mematikan laptop Pake tombol power Karena kalau misalkan Pake laptop Eh, pake laptop Mematikan Laptop Pake tombol power Itu Sama halnya Mematikan paksa Jadi harddisk lagi muter Kita matikan paksa Nanti si piringan Harddisknya itu Tergores ya Seperti itu Dan penyebab ketiga Yaitu si laptop Kehabisan baterai Gitu Ya Penyebabnya ketiga Yang Yang sering Teralami Oleh customer Seperti itu Oke Jadi kenapa saya upload Tips ini Karena emang banyak Teman-teman Yang laptopnya Mengalami Kerusakan harddisk ya Nah, untuk contoh Harddisk laptop itu Seperti ini Teman-teman Harddisk laptop Seperti ini ya Kenapa Saya Menyarankan banget Agar teman-teman Menjaga kesehatan Harddisk Karena Sperpat laptop Salah satunya Yang tidak bisa Diservis itu Harddisk Windows Ataupun data Adanya disini ya Jadi ketika rusak Misalkan Si harddisk itu Tidak bisa diservis Emang rusaknya Tidak langsung Rusak mati Tidak Dia rusaknya Perlahan Melambat 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 Lemot Ngeheng Lama-lama Mati Data hilang Windows rusak Kayak gitu Nah, ini Kalau misalkan Kita bongkar Ini dalamnya Itu piringan Kayak kaset DVD Muter dia Kayak gitu Teman-teman Contoh Misalkan Kaset DVD Kalau misalkan Piringannya Tergores Kita kan Nonton Videonya Jadi kusut Kayak gitu Harddisk Pun sama Cuma Perbedaannya Harddisk Bukan kusut Layarnya Tapi Ngeheng Lemot Lambat Kayak gitu Ini Harddisk Laptop Ukuran Harddisk Laptop Itu sama Misalkan Kalau teman-teman Mau ganti Harddisk Ukurannya Itu 2,5 In Ukuran Fisik Fisiknya 2,5 In Semua Laptop Itu Pasti Masuk Ukuran SSD Pun Sama 2,5 In Ya Kayak gitu Terus Untuk Ukuran Kapasitasnya Untuk Harddisk Beda-beda Ada yang 500 1 Tera Ada yang 2 Tera Ada yang 250 Giga Ya Kayak gitu Nah Lalu Bagaimana Biar Misalkan Harddisk Nggak Cepat Rusak Tadi Jangan Dimatikan Pake Tombol Power Jangan Apa Laptopnya Kehabisan Batre Terus Laptopnya Jangan Terlalu Sering Di Sleep Gitu Nggak Dimatikan Nah Sebenarnya Harddisk Rusak Bisa Dijadikan Harddisk Eksternal Seperti Ini Teman-teman Asalkan Kerusakannya Belum Parah Ini Harddisk Laptop Cuma Saya Jadi Ini Eksternal Saya Beli Casing Paling Untuk Casing Ini Sekisaran Harga Rp30.000 Sampai Paling Mahal Rp100.000 Tergantung Kualitasnya Juga Nah Ini Bisa Jadi Eksternal Berarti Bisa Buat Instal Beda Kalau Buat Eksternal Dia Bisa Tapi Kalau Untuk Instal Windows Bisa Di Instal Tapi Efeknya Lemaut Lambat Dan Teman-teman Juga Pasti Tidak Mau Kalau Misalkan Laptopnya Lambat Lemaut Seperti 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 Teman-teman Ya Nah Mungkin Ini Infonya Receh Banget Tapi Gak Apa Saya Infokan Untuk Teman-teman Yang Punya Laptop Atau PC Ya Agar Tingkat Penggunaannya Tidak Tidak Terlalu Terlalu Cepat Rusak Ya Ya Gitu Mungkin Info Atau Bukan Story Info Saja Mungkin Infonya Cukup Sampai Disini Saja Ya Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Hadir Sudah Mampir Ya Jangan Lupa Like Subscribe Channel Ya Atau Kalau Misalkan Gak Mau Juga Gak Apa Sudah Hadir Pun Saya Sudah Terima Kasih Ya Kayak Gitu Oke Teman-teman Cukup Sekian Semoga Selalu Sehat Dimanapun Berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh